Halo teman-teman semuanya pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana kita merawat pohon anggur pohon anggur itu merupakan tanaman yang unik yang ada tantangannya tersendiri kalau kita menanamnya karena pohon anggur itu mungkin tidak semudah kita menanam pohon yang lain jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya pohon anggur kita itu bisa tumbuh dengan baik kita ketahui bersama kalau pohon anggur itu dalam tanda kutip sedikit rewel dalam hal berbagai macam jamur yang dapat mengenai pohon anggur jadi nanti kita akan bahas sedikit tentang jamur pohon anggur juga tanpa berlama-lama pengalaman saya apa sih yang saya lakukan untuk merawat tanaman anggur ini oke yang sebelah sini sedang saya lakukan grafting nah ini adalah pohon anggur jenis rootstock atau pohon anggur untuk batang bawah saya menggunakan ramsi di atasnya ini kebetulan yang baru jadi jenis transfiguration sama ini baru sedikit bootbreak ini jenis saya cek dulu jenisnya vitoblack nah untuk merawat pohon anggur itu perlu dilakukan pemupukan yang rutin nah pupuk yang saya pergunakan adalah pupuk jenis NPK nah untuk perkembangan di tahap awal saran saya itu menggunakan NPK yang seimbang misalnya NPK jenis 16-16-16 atau 20-20 nah ditambah lagi saya bikin pupuk sendiri jadi memang tidak ada mereknya ini mungkin kapan-kapan kita akan bahas pupuk saya ini juga saya pakai untuk membuahkan pohon saya yang disini contohnya pohon apel putsa nah ini pemupukan dilakukan setiap satu minggu sekali dengan dosis yang sangat kecil ya jadi pohon anggur itu memang baiknya dipupuk secara rutin dengan jangka waktu sependek mungkin tapi dengan dosis yang sekecil mungkin jangan sampai dua bulan sekali pupuk tapi banyak daripada begitu mendingan satu minggu sekali tapi dengan dosis yang kecil nah untuk dosis saya untuk pupuk NPK yang jenis bubuk yang disemprotkan itu saya menggunakan setengah sendok teh dicampurkan dengan dua liter air jadi memang dosisnya sangat kecil sekali nah untuk yang ini yang buatan saya sendiri nih ini dosisnya tiga tutup botol ini dicampurkan dengan empat liter air nah tidak kalah penting mengenai merawat pohon anggur yaitu kita harus menjaga pohon anggur kita itu semaksimal mungkin bisa kita jauhkan dengan jamur nah ini ada contoh jamur yang bisa kita sebut ras dia itu terjadi karena lembaban yang menurut dia tinggi jadi memang pohon anggur itu baiknya ditanam di tempat yang panas yang mataharinya itu full kalau misalkan tempatnya agak lembab biasanya seperti ini cuma ras ini tidak berbahaya jadi tidak akan bisa membunuh pohon anggur yang bahaya itu pohon anggur dan doni mildew saya kebetulan lagi tidak ada contohnya nah untuk perawatannya saya menggunakan ini saya tutup dulu ini saya menggunakan apa namanya ini menggunakan fungisida fungisida yaitu bahan utamanya adalah sulfur sulfur 85% kemudian ini ada campuran kaliumnya juga karena kalium dengan sulfur kalau dijadikan satu dia itu dapat meningkatkan kekebalan pohon anggur terhadap jamur ya seperti itu nah kemudian pada saat pengaplikasian saya juga mencampurkan ini adalah pesticida pesticida organik ya mereka juga saya tutup karena saya tidak diendos oleh mereka ini ini jadi saya campur dosisnya yaitu satu tutup ini dicampurkan dengan 3 liter air nah kalau sulfur ini saya menggunakan dosisnya itu 1 sendok takerannya dia dicampur dengan 3 liter air seperti itu disemprotkan setiap 1 minggu sekali supaya tanaman kita terbebas dari bukan terbebas sebenarnya mengurangi jamur nah sebelum saya menggunakan itu wah itu jamur banyak sekali sekarang sudah mulai berkurang ini daunnya kena jamur karena memang ini terlalu dekat sekali dengan tanah nah ini juga jadi saran kalau misalkan membuat cabang primer ke sekunder itu lebih baik tingginya jangan terlalu pendek begini jadi paling tidak ya minimal itu 60 cm atau 70 cm supaya tidak terlalu dekat dengan tanah karena tanah ini juga bisa mengakibatkan lembab tapi ini kita bisa hilangkan dengan cara dipotong aja dipotong nanti terus dirawat dengan sulfur kalau kita lihat ini bagian atasnya bersih ini ini tidak lembab hanya bagian bawahnya aja sebenarnya nah selanjutnya saya menggunakan pupuk ini pupuk mikro ya pupuk mikro yang saya gunakan untuk apa namanya untuk membuat tanam ini tetap segar karena pohon anggur itu di beberapa jenis itu sangat sensitif sekali atau dia tidak bisa kekurangan jat-jat mikro jadi dia itu banyak sekali seperti jat besi dia kalau kurang nanti ada efeknya gitu ya ini jenisnya yang saat ini ada di video diserut sok juga yaitu kober 5BB jadi kalau yang ini saya penggunaannya itu untuk pupuk mikro saya pakai sekitar setengah setengah sendok teh ya dicampurkan dengan 2 liter air nah itu pun penggunanya saya tidak sering kalau yang ini sekitar 2 minggu sekali sekitar 2 minggu sekali seperti itu nah kemudian saya juga menggunakan ini magnesium sulfida ya magnesium sulfida atau garam inggris ini coba ya mohon maaf kalau misalnya salah yang ngerti tentang rumus kimia ini apa benar magnesium sulfida tapi intinya adalah garam inggris garam inggris ini cara penggunanya yaitu dengan cara dikocor jadi dicampur 1 sendok makan dengan 5 liter air nah kemudian dikocor ini membuat sistem pengangkutan air atau jajat nutrisi ke atas itu akan lebih baik dan membuat pohon menjadi lebih segar oh ya selain itu bisa juga untuk di bagian bawahnya kita menggunakan pupuk kandang di sekeliling tanemannya nah tapi saran saya pergunakan pupuk kandang yang sudah matang atau sudah dipermentasi karena kalau misalkan masih belum dipermentasi itu bisa banyak menimbulkan nematoda ya nematoda atau penyakit akar pada tanaman anggur ini menjalar jadi harus dimatangkan dulu terus arah saya jangan menempelkan pupuk kandang itu ke tengah batangnya lebih baik agak menjauh sedikit karena dia juga bisa menyimpan air nah akibatnya bisa cepat busuk seperti itu batangnya jadi lebih baik agak sedikit menjauh untuk pupuk kandang ini menurut saya menjadi suatu hal yang wajib karena pupuk kandang ini mampu mempercepat tumbuhnya atau memperbesar batang jadi wajib nih sebenarnya menggunakan ini nah penggunanya bisa dilakukan satu bulan sekali satu bulan sekali kita sedikit korek-korek kemudian kita taruh kita taruh pupuk kandang terus diaduk-aduk dan tutup kembali dengan sekam nah ini saya tutup lagi dengan sekam nah untuk pencegahan nematoda saya biasa menggunakan ini biasa menggunakan trichoderma ini sejenis jamur sejenis jamur yang dapat apa namanya dapat melakukan simbiosis dengan akar sehingga dapat menekan nematoda ini juga saran saya dilakukan aplikasi setiap satu minggu sekali jadi jangan jarang-jarang jadi kita lakukan perawatannya seminggu sekali takaran saya itu 2 sendok makan dicampurkan dengan 1 ember air 1 ember air itu mungkin sekitar 10-15 liter kali ya seperti itu nah itu perawatan yang saya lakukan dan semoga dan semoga apa yang sudah kita lakukan untuk merawat pohon anggur itu bisa membuat tanaman anggur kita itu menjadi subur menjadi cepat besar nah kita jangan terlalu berharap juga supaya cepat berbuah ya jadi kita fokus dulu untuk memperbesar batang pohonnya dulu kalau sudah sebesar pensil sih insya Allah ya kalau pohon anggur itu tidak tidak susah untuk dibuahkan yang penting itu tadi kita buat subur dulu kemudian nanti sudah sebesar pensil batang-batangnya mau kita pangkas nah dia insya Allah sih insya Allah pasti keluar buahnya atau bunganya oke demikian tips atau kita sama-sama berbagi pengetahuan ya nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mengerti banyak tentang perawatan pohon anggur bisa meninggalkan komentar di bawah ini supaya saya juga dapat informasi baru kalau ada teman-teman yang ingin bertanya bisa bertanya lewat kolom komentar dan kalau misalnya teman-teman merasa terbantu dari video ini silakan tekan tombol like yang ada di bawah dan juga tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya